Tahu enggak teman-teman ternyata tanpa tenggiri kamu masih bisa bikin otak-otak ayam kayak gini loh Hasilnya dapat lumayan banyak Terus ini juga rasanya enak banget dicocol pakai saus kacang bikin kamu jadi ketagihan Langsung aja yuk kita bikin Pertama kita siapkan dulu nih daging ayam sebanyak 300 gram Kemudian kita cincang ayamnya sampai benar-benar halus seperti ini Nah setelah halus kita matikan choppernya Lalu kita campurkan daging ayam bersama bawang merah Terus ada bawang putih disini pakai bawang putihnya 3 siung Tambahkan daun bawang biar wangi Terus kita masukkan putih telur Untuk putih telurnya teteh pakai 2 butir putih telur ya Setelah itu kita masukkan santan biar gurih disini teteh pakai santan instan Jadi kita langsung pakai 100 ml santan yang kental Lalu kita haluskan semua bahan sampai benar-benar halus lembut dan tercampur rata Nah sampai teksturnya seperti ini nih temen-temen Nah setelah halus seperti ini sekarang kita masukkan bumbunya ya Untuk bumbunya ada garam kemudian kaldu bubuk Terus ada gula pasir dan juga lada bubuk Kalau kalian suka pedas kalian bisa tambahkan lada bubuknya Jangan lupa masukkan ketumbar bubuk juga biar wangi Dan terakhir kita masukkan tepung tapioca nya Untuk tepung tapioca kurang lebih sekitar 10 sendok makan ya Setelah itu kita haluskan lagi semua bahan ini sampai tercampur rata Jadi biar simple semuanya diproses di chopper aja ya Kalau kalian tidak ada chopper Tadi pas ayamnya kalian bisa cincang pakai pisau yang super tajam sampai benar-benar halus Lalu dicampurkan semua bahannya Oke deh temen-temen sekarang tinggal kita pindahkan adonan ini ke dalam piping bag atau plastik segitiga Jadi tujuan kita tuangkan ke plastik segitiga ini Supaya memudahkan ketika kita menyemprotkan di atas daun pisang ya temen-temen Siapin daun pisangnya ini daun pisang udah teteh siapkan dan kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya Kemudian untuk ukurannya teteh juga pakai tusuk sate supaya hasilnya semua sama Nah disini temen-temen kalian jangan terlalu banyak menyemprotkannya Karena ketika dikukus otak-otak ini akan mengembang Pastikan ada sedikit ruang di daun pisangnya jadi jangan terlalu ketat alias padat Karena kalau udah mengembang hasilnya malah pecah Sematkan bagian atas bawah dengan menggunakan tusuk gigi atau lidi Di sini biar simple teteh pakai staples aja Ini kita lakukan sampai adonannya habis sampai semuanya selesai ya temen-temen Kalau kalian mau ganti dengan menggunakan ikan juga bisa banget Tinggal kalian pakai aja takaran yang sama yaitu sebanyak 300 gram Kalau ikan ini bisa langsung dibakar Kalau untuk ayam kalian wajib kukus dulu sampai benar-benar matang ya temen-temen Karena ayam itu kalau kalian masak masih mentah Masih ada bakterinya berbeda dengan daging atau ikan Oke ini kita kukus kurang lebih sekitar 20 menit Setelah kita kukus Sekarang tinggal kita angkat Dan ini bisa langsung kalian bakar di teflon atau di pembakaran Dan ini bisa langsung kalian nikmatin Tapi biar wangi kalian bisa bakar dulu di teflon Atau dipanggang di atas panggangan seperti ini Kita oleskan minyak secukupnya Bisa juga pakai mentega atau margarin Kita tunggu sampai benar-benar panas Dan ini kita panggang sampai tercium bau harum Sampai ada tekstur kering dari daunnya ya temen-temen Nah sampai kayak gini nih Jangan lupa dibalik Kita lakukan sampai selesai Dan untuk cocolan saus kacangnya Di sini Teteh pakai yang simple aja Kebetulan di rumah ada selai kacang Tinggal kita tambahkan saus cabai Saus cabainya di sini Teteh pakai sebanyak 3 sendok makan Lalu kita masukkan air panas sedikit demi sedikit Jadi jangan langsung dituangkan semuanya Sampai teksturnya pas menurut kalian Setelah pas menurut kalian Kemudian tinggal kasih kecap secukupnya Aduk rata Terus kita tambahkan sedikit garam Ini opsional Bisa kalian skip garamnya kalau kalian nggak suka Karena rasa dari selai kacang itu sedikit manis Makanya Teteh seimbangin dengan tambahin garam Setelah itu tinggal kita cocol deh Untuk otak-otak ayamnya Penasaran kan Apakah matangnya sempurna Jadi ini tuh temen-temen Rasanya enak Gurih Terus teksturnya juga empuk dan lembut Nggak keras sama sekali Cocok banget Dicemil bersama keluarga tercinta Pastikan kalian cobain resep yang satu ini ya Semoga kalian suka Dan semoga kalian berhasil Terima kasih udah nonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye selamat menikmati